Halo, ketemu lagi Sobat Fair Investor sekalian Nah, kali ini kita akan membahas emittan Emitan itu tentang GWSI ya, Gremu Sejahtera aja ya Kebetulan di sini bukunya Nah, di sini, oke Bang GWSI sendiri ini dibangun pertama kali oleh Heri Gunawan Ho Kalau saya nggak salah Dia juga ada bangun di Menkulur City yang di Gatosubroto ya Kalau nggak salah anaknya Tommy Suharto Ya, anaknya Tommy Suharto Kalau nggak salah joinan sama dia Ada bangun Menkulur City Dan Heri Gunawan Ho ini memang udah pengalaman banget Untuk bangun gedung-gedung bertingkat Perkantoran tinggi, segala macem Nah, GWSI sendiri ini Di sini kita bisa lihat GWSI sendiri ini Ada Pernah bangun apartemen Depik Tamrin ya Depik Tamrin Terus dia ada hotel yang di Emporium Itu hotel Hotel apa namanya? Pop ya Kalau nggak salah ingat Oh, sorry Hotel Holiday Inn Holiday Inn Emporium Fluid Terus ada Nah Terus dia ada di Capital Square Dan terus ada di TCC Dan terus ada di TCC Tanah Abang Ya TCC daerah Tanah Abang Dia ada masuk itu agak dalam dikit Saya pengen ke sana Dia ada masuk dalam Di Jakarta Pusat itu dia Dan gedungnya lumayan bagus Cuman mungkin sayang Dia belum-belum-belum terisi Belum terisi full Jadi dulu awalnya Project yang paling Dibangga-banggakan Atau mungkin diidolakan Dari GWSI ini itu TCC TCC Batavia itu Jadi TCC Batavia itu Harus menjadi Tiga Pace Sorry Tiga Tiga tahap Tahap pertama adalah Pace One Pace Two Pace One satu tower Udah Pace Two-nya tuh Lagi mau dibangun Mungkin saya rasa itu Kurang dananya Dan mungkin permintaan juga jelek Jadi dia mengalihkan ke Capital Square dulu Nah Di sini perusahaan ini juga Perusahaan ini juga ada Ada pegang saham Untuk mall-mall Emporium Mall Mernyata ada banyak joinan Sama APL ya Di sini ada Emporium Mall Terus ada Linde Teves Terus ada Senaya City Oh iya Senaya City ini Dia BOT ya Build Operation Build Operation Transfer Jadi dia harus Pertama dia yang ngebangun Terus dia operasi Kalau nggak salah itu Itu di mal Kenapa ya 20 tahun Apa 30 tahun ya Perjanjiannya Dan bisa diperpanjang Setelah itu dia mesti transfer Jadi Untuk Senaya City sendiri Saya lebih suka Perlakuannya itu Saya lebih suka Mengeliminasi aja Itu Senaya City Dari dia punya Apa Ekuitasnya ya Mengeliminasi Senaya City Dari dia punya Ekuitas Karena dia Sistemnya BOT Jadi begitu Udah dia bangun Udah 30 tahun Selamatnya Dia tinggal serah terima Jadi dia nggak ada Jadi tanahnya itu Bukan dia punya lagi Terus Senaya City itu Kalau nggak salah GBK Atau Ya I don't think Kayaknya sih GBK itu dia Di daerah Senayan sana Terus dia itu Ada Mall Kuningan City juga Nah Untuk masuk ke Senaya Apa Untuk GWSA sendiri ini Sini dia perusahaan Sebenarnya untuk Operasionalnya pribadi Itu dia nggak bisa menutupin Dia nggak bisa menutupin Jadi operasional itu Untuk membayar Biaya maintenance operasionalnya Gaji segala macem Itu jauh lebih besar Cuman Luckily Dia udah banyak Berinvestasi awalnya Di Perusahaan Di mall-mall itu Jadi mall-mall itu Juga yang memberikan keuntungan Dan memberikan Dividend-dividend Untuk mereka hidup Itu luckily Untungnya itu Dan disini GWSA sendiri Saya sudah pernah Menghitung Dia punya BV Dia punya BV Itu di sekitar GVSA Itu mungkin Kalau kita udah eliminasi Mungkin posisi sekarang BV-nya di sekitar 0,2 Atau 0,19 0,2 0,2 Sampai 0,25 Lah Paling jeleknya Ya Dan Proyek capital square-nya sendiri Estimasi pendapatannya itu Itu kemarin Saya hitung Ada sekitar 2,8 T Cara hitungnya Gimana Kemarin Saya mengkalikan aja Dia punya Apa Dia punya Dia punya Rencana pembangunan Terus Harga per meter Yang berapa Berapa unit Dikalikan aja Itu kalau gak saya Dapat 2 T lebih Ya 2 T lebih Dan laba dari itu Mungkin sekitar 1 T Dengan saham yang dikeluarin Sekitar Berapa lembar Kalau gak salah 7,8 Anggaplah 8 miliar lembar Itu satu per lembarnya Itu dia masih bisa dapat Labak 125 rupiah Kalau Berjalan Dia punya Proyek capital square Ya Kalau berjalan Dia punya proyek capital square Terus Oh ya Untuk pendanaan gimana Karena kita lihat ini Cashnya ini Agak 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 Mepet ya Kalau bangun gedung Satu tinggi itu Pendanaan gimana Katanya sih Dia udah mendapat Dia udah mendapat Apa Dia udah mendapat Persetujuan dari Bank OCBC Dia udah mendapat Persetujuan dari OCBC Untuk Kalau gak salah Berapa ya Satu triliun Ya I think so Satu triliun Satu triliun Untuk pembangunan itu Dia udah mendapat Standback loan Maksudnya Ya Dia udah mendapat Standback loan Maksudnya Dan Menurut saya Yang paling menarik Di sini Untuk Untuk GWSA ini Seandainya Kalau capital square Dia jadi Dia udah punya Modal Untuk melanjutkan Pembangunan Di TCC Batavia Press 2 Ya Dia udah mendapat Modal untuk lanjutkan Di TCC Batavia Press 2 Ya Setelah itu jadi TCC Batavia Tahap 2 Dan tahap 3 Itu juga bakal Jalan juga pembangunan Jadi menurut saya Ya Kita bakal lihat Ini saham Sekarang Ini market Mungkin 150 perak 460 perak Ya saya lupa Cuma kita bakal lihat Kalau memang benar Proyeknya jadi Dan semuanya Data yang dilaporin Ini semua benar Dilaporan keuangan Ini perusahaan Menurut saya Sangat 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 Murah Dari sisi Apa Book value Dia Udah murah BBM 0,2 0,25 Terus dari Dari Laba operasionalnya Aja Sekarang Yang 2017 Kan di 24 perak Jadi kalau BBM sekarang Mungkin pernya Sekitar 7,8 Dan Still cheap I think so Still cheap Dan Ada prospect Kedepan dari Capital Square Ada prospect Kedepan Capital Square Kalau gak salah Dia udah menjual Sekitar 70 Ape 120 M Jadi dia menukar Tanah Ada Apa Ada di Outer Ring Road Ada di Outer Ring Road di Surabaya Kalau saya salah Lupa-lupa ingat Kalau saya gak salah baca Dia menukarkan Tanah itu Dengan Perkantoran Yang dia bakal Bangun di Capital Square Dengan Penjualnya itu Nah GWSR sendiri juga Ada tanah lagi Di Outer Ring Road Di situ kita bisa Lihat nih Di sini Investasi Lagi Propel investasi Tanah di Outer Ring Road Saya pernah baca Dia ada tanah Di Outer Ring Road Dia ada tanah Di Outer Ring Saya sempat baca Itu dia Dia ada tanah Di Outer Ring Road Yang belum Dikembangkan Jadi menurut saya Itu Outer Ring Itu Dia ada cengkar Itu Masih bagus Menurut saya Sangat-sangat Berprospek Karena di situ Banyak gedung Banyak gedung Sedangkan Dengan Di situ Banyak gedung Yang saling berhadapan Kayak gedung Orang tua Mal puri Apartemen Itu high price Semua memang Memperuntukkan Di situ Saya rasa Itu bagus Banget Itu Tempat Kalau gak salah Dia ada Sekitar Berapa ribu Ya Berapa ribu Meter Kalau gak salah Dan Seandainya pun Capital Square Dia gak 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 Kalau Pemainya Capital Square Kita hilangkan Sama Sekali Mungkin Wayoutnya Dia ada di Apa Ada di Entitas-entitas ini Jadi untuk bertanya itu masih cukup Ini entitas-entitas ini Itu masih cukup Entitas-entitas ini untuk mendapatkan DVD itu masih cukup Ya Terus Dia ada Pokoknya Perusahaan ini menurut saya sangat murah Prospeknya ada Dengan Capital Square Ya memang Pembangunan Capital Square itu memang Makan waktu lama Mungkin 2020 Dia estimasi ya Cuma kalau saya sendiri bakal skeptis 2020 Mungkin 2021 2022 Maybe Seperti kayak TCC Batavia P1-nya itu Tahap 1 P1-nya itu Molor banget Itu molor banget Ya Jadi musa ini Ya musa ini Masih Dengan segala kekurangan dia ini Mungkin masih Masih cheap Masih-masih murah Perusahaannya Cuman ya itu Perlu 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 Kesabaran Menanti aja Perlu kesabaran Sampai market Menyesuaikan nilai Aslinya Atau sampai Ada salah satu projeknya Yang Benar-benar Berjalan Benar-benar Berjalan Ada satu projeknya Benar-benar Berjalan Kita tinggal tunggu aja Kapan Nah disini tulis ada Tunjuknya Persediaan di Jalan Abdul Wahid Siamin Di tanah milik Perusahaan seluas 6.000 di lingkar luar Dori Kos Ami Ini maksud saya nih Di poin ketujuh Di persediaan Kita bisa lihat Tanahnya belum dikembangkan Dia ada di 6.000 meter Di Apa Perusahaan Di lingkar luar Dori Kos Ami Jalan lingkar luarnya Langsung berarti Terus ada di Tanah di Surabaya Abdul Wahid Siamin Ini juga di Dekat jalan tol Saya pernah tahu Saya pernah lihat Di sana Ini deket jalan tol Ada 3.000 meter Satu 6.000 meter Satu 3.000 meter Ya Satu 6.000 meter Satu 3.000 meter Dan itu di jalan Dekat jalan tol Gitu Dan ini Ya I think it's cheap Murah Murah Ini murah Perusahaannya ini murah 6.000 meter Kalau mau di jalan Dekat jalan tol sana Sekitar 10 juta It is like 60 M ya Tanahnya itu 60 M Ya ini murah Tanah Pesediaan Dia tulis ini 200 M ya Ya Tanah yang belum dikembangkan 200 M ya Itu murah Itu Itu pasaran disitu Memang tinggi itu Itu 20 Setahu saya sih 20 juta ke atas Itu dia Itu bagus Terus Jadi Untuk linebacknya Dari linebacknya Sudah oke Ya Cuma kita perlu Waktu aja Untuk menanti Kalau butuh hitung-hitung Saya fair value berapa Itu menurut saya Bisa di atas 1.000 Bisa di atas 1.000 Walau Sekarang kunci utamanya Cuma satu Capital square Mesti jadi Dan Jadi tepat waktu Dan berhasil Pembangunannya Itu udah harga mati Kalau memang dia Nggak jadi Resikonya dimana Kalau capital square Nggak jadi Berarti dia Harus menjual aset Untuk menutupi Utangnya itu Untuk menutupi Utang pembangunan Capital square Nah aset yang bakal dijual Itu mungkin masih Tersedia banyak Dari anak usaha Anak usahanya Anak usaha Anak usaha ini Masih banyak ya Itu penjualan sahamnya Itu Nah memang Itu memang agak susah sih ya Disini kita lihat ya Kayak anak usaha yang dia Yang metode Metode ekuitas Ini bakal disini Ada sekitar Berapa ini dituliskan ya Disini Ini ada di PT Arah Sejati Abadi Pemegang 40% Kuningan Siti Itu dinilai sekarang Itu di 1,1 triliun Fluid propertindo Yang Dia pegang 47% 1,17 Itu yang pegang Emporium 1960M Berlian Sakti Persada Ini di Bandung Festival City Link 262M Citra Gemila Nusantara Itu di line TV 11,9M Panggala Person Galora Perkasa Senilai 1,167T Senen Siti Iya Nah seandainya pun Kalau kapitas Konya dia Nggak jadi Itu paling dia rugi Dia butuh duit Untuk membayar utang Sekitar 500M Mungkin Plus obligasi 60M lebih Jadi mungkin Anggaplah paling jelek Lestas 100 Jadi anggap paling jelek 600M Nah salah satu dari Salah satu dari Entitas ini Yang dia lepas Ini antara ini Tiga aja Udah cukup ini Ini tiga udah cukup Entitasnya Ini tiga udah cukup Skill chip ini Barang Sangat-sangat murah Sangat murah ini barang Dan Kartu asnya Itu tetap ada di Sisi Batavia Tower Yang meskipun memang Yang tahap kedua Itu memang katanya Lagi ada Lagi ada Sengketan tanah Kita lihat di Tuntutan hukum Sengketa tanah Oh sorry Yang Tisi Batavia itu Udah beres Sengketa tanah Jadi Sengketa Tuntutan hukum Ini adalah Penjualan Penjualan Kalau gak salah Penjualan Hak tagi deh Hak tagi deh Hak tagi Saya lupa-lupa ingat Kemarin saya udah sempet baca Jadi Ada penjualan Hak tagi Nanti coba kalian bisa Baca ulang disitu Yang pasti Kemarin saya udah Melikasi seandainya pun Tentu hukum dia kalah Dia mesti bayar sekitar itu Kalau gak salah itu Hanya sekitar 200 M Kalau gak salah Dia mesti bayar ini Dan itu Asetnya banyak sekali Dan Martin udah kasih diskon kita Itu udah gede banget Mungkin kalau dengan harga PBV 0,25 Berarti kita udah dapet diskon 75% Gitu Kita udah dapet diskon 75% Andainya kalau capital square batal Ya kita masih bisa pakai diskon itu Jadi masih nothing to lose Gitu Cuman memang Kalau harga marketnya gak naik Ya udah Kita cuma bisa menanti aja Menanti aja Memang Jeleknya lagi Untuk Greenwood ini Memang volume Volume market Di market itu kurang Tapi menurut saya Itu volume di market itu Kena bisa kurang Karena mungkin Dia terlalu mahal Atau mungkin terlalu murah Nah dalam kasus Greenwood ini Kalau untuk harga terlalu mahal Saya agak 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 Gak terlalu masuk akal lagi ya Dengan harga diskon 75% Dari BV Dia bisa lebih murah Kecuali kalau perang keuangannya bodong ya Tapi Kalau seandainya Dan maksud saya Saya lebih condong Terhadap anggapan bahwa Nilai perusahaan ini Terlalu Rendah Jadi makanya Transaksi gak terjadi Orang yang punya barang Gak mau jual ya Kalau terlalu rendah Kalau terlalu tinggi Orang yang punya duit Dia tuh gak mau beli Simpelnya kan gitu Jadi makanya Tapi kalau media Bakal udah terapresiasi Nilainya masuk Dan nilai fair value Bakal beli banyak yang mau beli Dan bakal beli banyak yang menjual Gitu loh Ini Ya samalah Pengalaman saya Mungkin seperti kayak kemarin Banyak kayak Mungkin Sekitar 5 tahun 6 tahun lalu Tentang di Pocikarang dulu Kalau gak salah Di 400-500 Saya beli Pelan-pelan Itu Dikit banget loh Paling 100-200 lot 300 lot 1000 lot pun Jarang Tapi begitu Saya Terkena dampak Burenta Mekarta Yang akhirnya bakal turun Tapi Nah disini ada kesempatan Nanti saya bakal jelasin Tentang Di Pocikarang Video-video selanjutnya Saya bakal jelasin tentang Tentang di Pocikarang Cuma Untuk GWSA sendiri ini Ini udah murah Google saya Udah bisa dipertimbangkan Udah bisa dilihat Ya Udah bisa dilihat Ini Karena memang Kantornya Dia juga ada Jadi kalau Mau punya LK bodoh Minimal lah Kita punya TCC 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 Ya mungkin Cukup sampai disitu dulu Untuk video kali ini Selanjutnya mungkin Kita bahas Yang terbaik yang lain ya Oke Selamat 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 Selamat